PELAKU PENEMBAKAN PENEMBAKAN DI KANTOR MUI Jakarta mengundang hajatan tetangganya dalam rangka pengangkatannya sebagai nabi. Namun upaya Mustafa pelaku penembakan di kantor MUI Jakarta untuk meminta pengakuan tetangganya di pesawar Lampung, Kandas, lantaran warga menolak mentah-mentah permintaannya tersebut. Gustaw membenarkan jika asal-muasal Mustafa meminta pengakuan sebagai nabi lantaran pernah bermimpi bertemu nabi Muhammad. Sementara Kapitumas Polda Lampung, Kompas Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pelaku pernah tersangkut kasus perusahaan kantor DPRD Lampung dan dipenjara lima bulan. Ia mengatakan terkait insiden di kantor MUI Jakarta, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Pihaknya akan berupaya melakukan penyelidikan secara mendalam. Pihaknya akan mengkonfirmasi identitas domisili terduga pelaku. Polda Lampung akan menyampaikan secara update setelah data secara gamblang diterima. Ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Ditreskrim Umpolda Lampung bahwa membackup Ditreskrim Umpolda Metro Jaya. Kompas Pol Pandra saat ditanya apakah orang Kabupaten Pasawaran, ia mengatakan bahwa pelaku tersebut benar, bahwa orang tersebut orang Lampung. Kompas Pol Pandra mengatakan pihaknya meminta awak media untuk tunggu dulu karena pihaknya masih mengumpulkan alat bukti. Pihaknya akan melakukan pendalaman dan pengecekan. Tim saat ini tengah bekerja dan ditunggu saja hasil pemeriksaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!